Assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel aku Ria Fianti Oh ya teman-teman jadi hari ini tuh aku nggak masak aku baru pulang beli ayam fried chicken Nah ini ayamnya Nah jadi ayam ini enggak ada sambal sambal gepreknya gitu teman-teman jadi aku mau bikin ini adanya sambal saus sambal gitu nih kayak gini kayaknya kalau makan ayam fried chicken itu enggak pakai sambal gepreknya kurang mantap ya Jadi sekarang aku mau bikin sambalnya ini dia teman-teman bahan sambal gepreknya aku pakai cabai rawit ini 15 bawang putih 1 nah ini ini cabai rawitnya aku tambahin cabai merah keriting ya teman-teman udah aku potek-potek nah ini gulanya aku pakai setengah sendok teh garamnya pakai setengah sendok teh sekarang mau aku ulek nah ini dia teman-teman minyaknya udah panas sekarang mau aku matiin kompornya langsung kita sirap ke sambalnya aromanya wangi banget ya teman-teman nah ini udah jadi sekarang kita penyetin kita geprek ayamnya ke atas sambalnya gini nah ini dia teman-teman ayamnya udah taruh piring jadi ini tadi aku beli si ayamnya itu yang dada semua jadi gede-gede sekarang mau aku masukin satu ke sambalnya kita geprek uh uh ini enak banget loh teman-teman sekarang kita balik kita ambilin sambalnya kita taruh di atasnya wow jadi kita geprek-prek-prek biar sambalnya meresap ke ayamnya nah sekarang mau aku tambahin timun ya teman-teman biar tambah mantap jadi deh ayam gepreknya sekarang kita makan oke teman-teman ini ayam gepreknya yang tadi aku bikin ayamnya sih aku beli ya teman-teman jadi sambalnya yang aku bikin sendiri sekarang kita lanjut makan teman-teman seperti biasa aku rekam pakai HP kamera depan jadi tangan-kanan kayak tangan kiri jadi aku makannya pakai tangan-kanan ya teman-teman bukan tangan kiri aku udah cuci tangan udah baca doa sekarang kita lanjut makan ini aduh ayamnya sambalnya wuuh ini dia teman-teman ini wuuh ada motor lewat ini dia teman-teman ayamnya kita antepin sini kita ambil sambalnya kita aduk-aduk ke nasi ayamnya ayamnya mari makan sambalnya lagi jadi sekarang tuh cabe lagi mahal ya teman-teman dengan sekilonya itu sekitar 100-100 berapa gitu pokoknya di atas Rp100.000 jadi sekarang aku kalau beli cabe Rp5.000 itu dikit banget ayamnya gede banget karena tadi aku belinya ayamnya gede-gede gitu loh ya Jadi aku tuh kayak gini ya teman-teman Kalau beli air aku pasti bikin sambal sendiri Bikin sambal geprek sendiri Kulit Sampai jumpa Jadi Kalau beli air yang Dada itu puas banget ya teman-teman Karena Dagingnya banyak banget Sampai jumpa Suapan terakhir Ayamnya sebanyak banget Cuman aku udah kenyang Mari makan Mantap banget Oke teman-teman Segitu aja video aku hari ini Terima kasih banyak yang udah ngikutin channel aku Ria Fianti Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih